Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini Mimin kembali akan menginformasikan kabar gembira untuk warga terdampak Jalan Tol Getaci yaitu mengenai pembayaran UGR di Desa Tegaluar kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung untuk pembangunan Jalan Tol Getaci segmen Gede Bage Garut Utara Oke kita langsung saja bacakan surat undangan pembayaran UGR nya surat undangan bernomor 22 garing undangan titik 32.04 strip 500 strip PT garing kromawitiga garing 2024 lampiran perihal undangan kepada yang terhormat daftar terlampir di tempat memperhatikan surat dari direktur utama LMN nomor S strip 323 garing LMN garing 2024 tanggal 8 Maret 2024 hal pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah proyek strategis nasional tahap 9 tahun 2024 untuk pembangunan jalan tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap segmen Gede Bage Garut Utara pada Desa Tegaluar kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung bersama ini kami mengundang saudara-saudari untuk hadir pada hari tanggal Kamis 21 Maret 2024 pukul 10 pagi sampai dengan selesai tempat kantor Desa Tegaluar Jalan Raya Sapan nomor 57 Tegaluar kecamatan Bojong Soang Kabupaten Sumedang Jawa Barat 40287 acara pembayaran uang ganti kerugian atas tanah tanaman bangunan dan benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah catatan kepada Kepala Desa Tegaluar kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung agar mengundang langsung pemilik tanah tanaman bangunan dan benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah dan tidak diwakilkan dengan membawa asli dan fotokopi bukti kepemilikan tanahnya asli KTP dan fotokopi KTP yang jelas mengingat pentingnya acara tersebut kami harapkan saudara hadir tepat pada waktunya dan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih atas nama ketua pelaksana pengadaan tanah Kabupaten Bandung Sekretaris ditanda tangani secara elektronik Haris Sampurno ahli Pertanahan Magister Sains tembusan ketua pelaksana pengadaan tanah Kabupaten Bandung di Soreang sebagai laporan ada pun jumlah pemilik bidang yang akan mendapatkan pembayaran UGR kali ini berjumlah 27 pemilik bidang dan sisanya akan masuk ke tahap dua yang waktunya belum ditentukan Seperti prediksi Mimin sebelumnya bahwa desa Tegaluar akan masuk pembayaran UGR menjelang Idul Fitri Hal ini Mimin dasarkan pada lamanya waktu yang ditunggu oleh desa ini sejak musyawara UGR digelar pada 31 Juli 2023 mudah-mudahan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut akan terus dilaksanakan pembayaran UGR hingga detik-detik menjelang pelaksanaan Idul Fitri yang tinggal menghitung hari saja Mimin harapkan keluh kesah warga terdampak Tolgetaci akan didengarkan oleh pemerintah dalam hal ini LMAN sebagai lembaga penyalur UGR dan para petugas pun di lapangan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan Tolgetaci ini kedepannya karena manfaatnya akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat khususnya pengguna Tolgetaci perlu diketahui desa Tegaluar merupakan satu-satunya desa di kecamatan Bojongsoang yang akan terlintasi jalan Tolgetaci desa ini posisinya sangat strategis dengan pusat-pusat keramaian kota Bandung seperti kereta cepat Jakarta Bandung Masjid Aljabar dan stadion GBLA sehingga nilai UGR di desa ini diperkirakan cukup tinggi dibandingkan desa-desa lainnya yang terlintasi Tolgetaci di segmen Gedebake Garut Utara dengan bertambahnya jumlah desa yang telah dibayarkan UGR nya yaitu sebanyak 19 desa 11 desa diantaranya berada di Kabupaten Bandung dan 8 desa di Kabupaten Garut itu saja barangkali video kali ini mudah-mudahan informasi di atas bermanfaat mohon maaf apabila ada salah kata dari Mimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!